Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bermiksa teman-teman kabar-kabar dan saudara semuanya semoga hari ini dalam keadaan sehat semua pada kali ini saya akan berbagi sedikit tentang masalah saluran air kotor dimana saluran air kotor ini biasanya terjadi di rumah-rumah kita yang perlu saya ingatkan adalah dimana fungsi dari pak kontrol itu sendiri seharusnya dan harus bisa dibuka dan ditutup untuk mengkontrol saluran air kotor dimana fungsinya itu untuk mengkontrol apabila salurannya itu kotor bisa kita bersihkan sendiri di sini saya tekankan apabila dirumah anda ada pak kontrol sebisa mungkin difungsikan pak kontrol itu sesuai dengan fungsinya jangan sampai pak kontrol itu ditutup rapat dikasih keramik atau dikasih hal-hal lain diatasnya pak kontrol itu jadi kita menjadi enggan untuk melihat atau memastikan pak kontrol itu bersih atau kotor pada episode kedua kali ini saya hanya memberikan tutorial atau edukasi kepada pemirsa teman sobat saudara semuanya fungsikanlah fungsi pak kontrol itu dengan semestinya jangan sampai pak kontrol itu tertutup atau ditutupi dengan keramik dan dirapikan itu akan membuat saluran kita tersumbat tapi tidak secara langsung itu lama-lama akan tersumbat langsung saja kita ikuti tutorialnya tapi sebelumnya tekan tombol subscribe sekali saja like bila anda suka sambil menonton videonya bermanfaat anda bisa membagikan ke teman-teman anda tekan tombol notifikasi atau loncengnya biar tidak ketinggalan video dan update dari kami yang terbaru selamat menikmati 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 Hai selokan depannya naik memenutupi pipa yang keluar survei kedalam selamat menikmati hai 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 DOM person controlernya naik kok perlu naik pak mungkin naik pak manfaat atau kenapa hai 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati